Intro Melengkapi berkas penyidikan kasus pembunuhan dengan korban AK, gadis desa Junjung Kecamatan Sumber Gempol, Tulung Agung, penyidik saat reskrim Polres Tulung Agung menggelar rekonstruksi. Rekonstruksi yang digelar pada selasa siang tersebut dilakukan di tiga tempat, yakni di Mapolres Tulung Agung, di TKP di rumah korban, dan di sungai tempat tersangka membuang barang bukti HP. Dalam rekonstruksi di tiga tempat tersebut, polisi menghadirkan tersangka MT Warga Desa Tanjung Sari, Kecamatan Builangu. Namun adegan rekonstruksi diperankan oleh pemeran pengganti. Tersangka hanya mengikuti jalannya dari kursi roda karena luka tembak di kaki kanannya belum sembuh. Kasat reskrim Polres Tulung Agung AKP Agung Kurnia Putra mengatakan dalam rekonstruksi terdapat 69 adegan. Adegan pertama hingga adegan ke-20an dilakukan di Mapolres Tulung Agung. Adegan selanjutnya dilakukan digelar di TKP. Adegan di TKP rumah korban dimulai ketika tersangka hendak masuk ke rumah korban melalui pintu depan namun terkunci. Kemudian tersangka masuk rumah melalui atap membuka lima buah genteng. Aksi pembunuhan diperankan antara adegan ke-50 hingga ke-60 dimana saat itu tersangka masuk ke kamar korban membekap mulut korban dan menusutnya pada bagian dada, leher, dan pundak korban menggunakan senjata tajam yang dibawanya. Usai melakukan pembunuhan, tersangka kemudian membuang senjata tajam ke sungai di depan rumah korban. Lalu membuang telepon genggam milik korban ke sungai besar yang berdicara sekitar 300 meter dari TKP. Hari ini kita melakukan rekonstruksi terkait pembunuhan dengan korban almarhum Risma, kemudian pelakunya sodara MT atau mustakim, kita melakukan rekonstruksi di rumah korban kemudian juga di sekitar rumah korban dan di kantor polisi sebagai pengganti tempat kejadian sebelum TKP. Di rekonstruksi ini kita melaksanakan 69 adegan yang dibagi menjadi beberapa sesi di antara beberapa tempat tersebut. Setelah pelaksaan rekonstruksi ini, penyidik menargetkan pelimpahan berkas ke Gejaksa dalam 1-2 pekan ke depan. Dalam kasus ini, penyidik menjerat tersangka dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan perencana dengan ancaman hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana dalam waktu tertentu paling lama 20 tahun penjara. Dari Tulung Agung, Agus Bondan melaporkan.